Izin bertanya Bang Hak, cara mengecilkan masalah yang dihadapi dan kita paham bahwa itu jalan bertumbuh untuk kita hingga dapat mencapai dengan rasa yang tenang di masalah berikutnya. Mungkin bagaimana cara mengecilkan masalah yang dihadapi dan bagaimana agar kita paham bahwa itu adalah jalan untuk kita bertumbuh sehingga saat ada masalah berikutnya kita sudah bisa menghadapinya dengan tenang. Syukuran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umi Inkas di Sindang Pancuran. Baik, Umi Inkas sederhana gini, kalau kita ingin melihat masalah itu kecil maka yang kita tuntut tingginya kemampuan. Tadi ya sudah kita bahas. Kalau kemampuan kita tinggi, membesar maka otomatis masalahnya akan mengecil gitu. Misalnya begini satu kesempatan, satu kesempatan abang ini kedatangan seseorang yang beliau kemudian memohon pertolongan. Dan abang kebingungan bagaimana cara menolong orang ketika dia datang dengan nangis-nangis. Dia bilang, bang bantu aku, bantu aku. Saya bilang, ya kalau saya bisa bantu, aku insya Allah bisa bantu. Saya punya hutang bang. Pernyataan itu membuat abang bingung. Aduh, ini hutang masalahnya. Gimana cara bantunya? Saya punya hutang bang. Berapa hutangnya? 350 juta, bukan ribu. Saat itu lega gitu. Buat dia itu besar sekali. Jadi jangan pernah menganggap masalah itu kecil. Bagi seseorang itu masalah besar sekali. Kenapa dianggap kecil? Karena kemampuannya berbeda. Jadi kenapa orang bisa melihat masalah kecil? Karena perbedaan tingkat kemampuan. Sehingga orang bilang, wah segitu aja. Kecil tuh, kecil gimana? Jadi kalau kita ingin melihat masalah menjadi kecil dan semakin mengecil, bertumbuhlah di dalam kemampuan kita. Lalu bagaimana cara kita bertumbuh? Nah, tumbuh itu dengan cara kita Barang siapa yang mau bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan segala kemampuannya. Yuk kita bertawakal. Tadi, upayanya maksimal, hasil kita serahkan kepada Allah. Upaya maksimal. Lakukan yang serba bisa. Yang paling bisa dan paling mungkin. Sehingga nanti disitu akan muncul, kita memahami dari masalah-masalah itu mana yang harusnya kita bisa selesaikan. Kadang-kadang masalah itu kita gak bisa selesaikan karena kita gak faham masalahnya apa. Kebanyakan orang konsultasi sama saya juga kalau saya tanya, masalahnya apa Bu? Apa ya Bang? Ini kali, itu kali. Jadi mereka gak pada faham masalahnya apa. Masalahnya itu mereka gak faham masalah. Nah Umi, saya berharap. Umi Ingkas, tumbuhlah, belajarlah disitu. Insya Allah, di dalam melihat masalah akan semakin kecil ketika kita berani mengarungi masalah itu. Kalau kita tidak bisa mengarungi masalah itu, maka besarnya masalah hanya dalam bayangan kita. Saya ulangi nih. Besarnya masalah hanya dalam bayangan kita. Ketakutannya ada dalam bayangan kita. Begitu kita hadapi, wah begitu-begitu aja. Gitu ya. Mulailah sesuatu yang paling mungkin, yang paling bisa. Lalu bertawakallah kepada Allah. Insya Allah, Allah. Baik. Baik, Kamu terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaatnya. Jadi, salah gak Bang? Kalau seandainya saya memahami bahwa sebenarnya bukan masalahnya yang mau kita kecilkan. Tapi masalahnya tetap hanya saja kemampuan dan pengetahuan kita bertumbuh dan juga bertambah. Sehingga masalah yang tadinya besar itu terlihat seolah kecil. Padahal masalahnya segitu-gitu aja Bang. Segitu-gitu aja. Tidak berubah. Betul sekali, setuju. Baik, ini yang mungkin perlu kita pahami ya atas tadi pertanyaan yang sudah disampaikan bahwa untuk bisa masalahnya terlihat kecil ya harus bertambah pengetahuan dan juga bertambah kemampuan. Dan insya Allah nanti saat ada masalah berikutnya datang kita juga sudah lebih siap. Karena sebelumnya sudah terlatih dengan adanya masalah-masalah yang sudah kita hadapi. Baik, silahkan. Jadi kalau ada masalah datang, ilmu apa yang harus saya miliki gitu Bang ya. Betul, betul. Apa nih yang kurang? Apa yang kurang. Selalu lihat kekurangan kitanya. Kemampuan apa yang harus saya... Tambah. Tambah. Betul, betul sekali.